Peresip Bandung meraih kemenangan perdana di kompetisi Liga 1 musim 2022-2024 setelah mengalahkan Peresip Kediri 1-2 di Stadion Brawijaya Kediri. Peresip sempat tertinggal secara striker Persik, Flavio Silva, memaksimalkan bola ribon tendang Renan Silva yang gagal dikuasai dengan baik oleh Vitrol di Wirustapa. Setelah nyaris frustasi yang menembus pertahanan lawan yang bermain dengan 10 orang, Peresip akhirnya membaca kebuntuan lewat Zero Alvis di menit ke-83. Goal Zero Alvis terkesan aneh karena niatnya adalah mengumpan kepada Victor Iqbunevo, namun bola yang diumpan Zero melengkung dan mengarah ke gawang, hingga mengecoh barisan pertahanan dan keeper Persik Kediri di Krius Road. Kemenangan Peresip ditentukan lewat gaul sundulan Rian Kurnia pada menit ke-87, memaksimalkan crossing Edo Febriensa. Berkat kemenangan ini, Peresip beranjak dari zona degradasi dan naik ke posisi 10 kelas semen sentara Liga 1 2022-2023-2024 dengan moleksi 6 poin. Sementara Zero Alvis sendiri didapuk jadi man of the match alias pemain terbaik pada laga Persik Kediri versus Persik Bandung, seperti diumumkan akun Instagram Liga 1 selepas laga. Saya sangat senang dengan 3 poin hari ini. Ini pertandingannya sangat sulit, tapi saya selalu percaya kepada rekan tim, kata Zero setelah pertandingan. Ini 3 poin untuk Bawo Toh yang telah mendukung tim, 3 poin untuk Yaya, karet takar Persik, ujarnya. Reaksi dan ekspresi kegembiraan, para pemain Persik Bandung usai berhasil mencuri 3 poin di kandang lawan, memang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Mulai dari yang cukup mengepalkan tangan sampai tersenyum gembira, hingga tak sedikit yang sambil teriak meluapkan rasa sukanya. Teriakan-teriakan semangat kegembiraan itu, antara lain dilontarkan Isra Walian, Nick Wippers, Yaya Sunarya, dan Sira Alvis, sang penyama skor, dan Rian Kurnia, penentu kemenangan Persik. Terima kasih telah menonton!